Intro Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Aryon Nur Triambodo Oke, selamat sore saya ucapkan dari percapangan jalur kereta api Kutoarjo Purworejo Hari ini 24 Juli 2023, tepatnya jam 16.41 Kenapa saya ke sini? Karena saya ingin melihat setelah pembersihan gerbong TTW Setelah kali jali sampai dengan besole itu, seperti apa kondisinya sekarang Dan nanti akan saya jelaskan, selesai perucatan di sini itu mau pindah kemana saja Oke, simak video ini sampai dengan selesai Mantap Oke netizen, ke depan sana itu stasiun Kutoarjo Dan seperti yang sering saya videokan Inilah awal mula percabangan jalur kereta api Kutoarjo Purworejo Nah ini jembatan Kalijali Inilah salah satu alasan mengapa gerbong TTW tidak ditarik ke arah stasiun Kutoarjo Karena ada jembatan Kalijali yang sudah 13 tahun tidak dilewati kereta api Yang paling kiri dari gambar ini Yang mengarah ke Purworejo Terdengar gemburu kereta api Kalau tidak salah, kereta api manahan dari gambir menuju solo balapan Berangkat stasiun Kutoarjo Untuk dikit Abadikan momen kereta api manahan melewati jembatan Kalijali Sekarang menggunakan rangkaian stainless steel Waktu persemihan awal Itu milcil ya Saya pernah ikut waktu itu di solo balapan Kalian bisa cek video saya di beranda channel saya Oke, maju ke depan Lalu di kiri gambar ini banyak sekali gerbong TTW Total ada 97 gerbong Dari Kalijali sampai Besole Nah, hari ini 24 Juli 2023 Itu aslinya mulai perucatan Di depo Cilacap Jadi lokomotif Kebanyakan BP300 ya Dan ada BP304 atau berapa itu Dan juga gerbong GGW Itu dirucat Pernah saya videokan juga Waktu berusukan di Cilacap Kalian bisa cek video saya Itu mulai dirucat hari ini Selain di Cilacap juga ada di Tegal Di samping stasiun Tegal itu Karena ada penumpukan gerbong-gerbong tua Itu juga dirucat Nah, setelah dari Cilacap Nanti akan merucat gerbong Di samping stasiun Kroyah Gerbong GGW Sama lokomotif BP300 Terus setelah Kroyah selesai Lanjut ke stasiun Maus Maus gerbong GGW Di stasiun Maus itu Di spur baduknya itu ada Gerbong GGW Seperti itu Jadi Sekarang PT KAI lagi genjar-genjarnya Perucatan Lumayan lah Uangnya buat kampanye Ternyata setelah saya baca itu Uang hasil perucatan itu Tidak masuk PT KAI Tapi masuk ke kas negara Berarti menjadi APBN Anggaran pendapatan belanja negara Kalau tidak salah seperti ya Singkatannya ya Saya bukan ahli politik Jadi saya tidak tahu detailnya Ini sudah sampai di JPL Bandung Jembatannya PH7 atau berapa itu Wah gambarnya ngelek Nah Ternyata masih Ada eskavator disitu Dan saya lihat Itu bukan pekerja Tapi itu warga sekitar Yang mengais Potongan-potongan besi Seperti halnya Di Besole Nah itu Warga sekitar Kalau pekerjanya Pekerjanya sudah pindah Ke sana Ke Depo Cilacap Tuh kan Jembatannya nyuk miring Yang hancur ya Wah dibakar bareng tuh Mantap sekali Terakhir saya Menginforkan perucatan itu Pas hari apa ya Kamis Kalau gak Jumat Kemarin ya Sekarang udah Senin Sebenarnya saya pengen Kecilacap sekarang Tapi Saya kerja gak libur Kalau hari libur Saya langsung kutewi ke sana Ya seperti itulah Kalau Kerja sambil menjalani hobi Tetap harus fokus kerjanya Hobi mah Nomor 2 ya Uniknya Ini ya Eskavatornya Belum Dibawa ya Masih Teronggok Di JPL Bandung Kidul Ini mohon maaf Kalau saya maju ke depan Drone saya tidak Bisa ini Ini Sinyalnya aja Udah patah-patah Udah bersih semuanya nih Dan saya perlihatkan Ke arah Besoleh Tuh kan Lama kan responnya Padahal Drone nya Maksimal 3 km Tapi Karena drone cacat Pernah jatuh Seperti ini Nah itu Arah Besoleh Sudah Bersih Bersih Mantap sekali Tuh malah Sinyalnya Hilang kan Oke Tinggalkan JPL Bandung Kidul Kembali lagi Kesini Dan Terima kasih Sudah nonton Video saya Cuma segini doang Sebenarnya Iseng Daripada Penasaran Seperti apa Kondisi terakhir Tapi Yaudah lah Gak apa-apa Eh Goyang Goyang Inilah jembatan Kalijali Jembatan Terbesar Di jalur Ketapi Kutuar Jeburu Ojo Dan kedua Dan jembatan kedua Yaitu Jembatan Kalidulang Pernah saya Mengantar Yusril Rizky Pratama Waktu kemarin itu Dan selanjutnya Jembatan-jembatan Kecil Di jalur Kutuarjo Purwajo Oke Terima kasih Sudah nonton Video saya Jika banyak Kurangnya Saya mohon maaf Aryonur Triambodo Disini Jangan bersedih Hari ini Mari kita Menghibur Dini Bye Bye